Intro Serbuk mesiu adalah serbuk di dalam peluru yang ketika meladak akan memuaikan udara dan mendorong proyekil keluar dari selongsong peluru Serbuk mesiu saat ini merupakan hasil dari perjalanan panjang riset manusia terhadap serbuk mesiu Pada video sebelumnya telah kita lihat cara kerja peluru dan bagian-bagiannya Jika kamu belum melihatnya, kamu bisa klik link di pocok kanan atas Serbuk mesiu ditemukan pada abad ke-9 dan pada abad ke-15 sudah menyebar ke seluruh dunia mulai dari China pada saat ditemukannya lalu tersebar ke Mongol, India, Timur Tengah, Eropa, dan Indonesia Serbuk mesiu pertama kali ditemukan oleh bangsa China pada abad ke-9 Pada saat itu ilmuwan China sedang bereksperimen dengan elixir of life atau remuan kehidupan Ramuan percobaan ini merupakan hasil mula dari serbuk mesiu dan para ilmuwan China menyebutnya huo yao yang artinya ramuan api Pada teks kerajaan China zaman dahulu tercatat bahwa pada awal penemuannya ilmuwan China menemukan serbuk mesiu dengan mencampurkan belerang, arang, dan senjidawa atau yang sekarang biasa disebut salpeter ketika para ilmuwan itu memanaskan campuran tersebut terjadilah api dan asap karena reaksi kimia dari bahan-bahan itu hal ini menyebabkan tangan dan wajah mereka terbakar bahkan bangunan tempat mereka yang meracik ramuan tersebut juga ikut terbakar Pada abad ke-10, militer China mulai mengaplikasikan serbuk mesiu ke dalam persenjataannya mulai dari panah api, tombak api, perangkap ledak, dan penyembur api namun penyembur api ini bukanlah seperti Greek Fire atau api Yunani yang telah digunakan oleh kerajaan Bizantium untuk lebih jelasnya akan kita bahas Greek Fire pada lain waktu kemudian penemuan serbuk mesiu di kerajaan China ini didapatkan oleh bangsa Mongol yang pada awal abad ke-13 menyerang kerajaan China Mongol yang merupakan bangsa nomaden mengadopsi serbuk mesiu dan menggunakannya sebagai bom dan meriam tangan dalam usaha penaklukan beberapa bangsa seperti China, Jepang, dan Arab di kemudian hari China yang sebelumnya sudah mampu untuk membuat penyembur api kemudian memodifikasi penyembur api ini menjadi meriam tangan meriam tangan ini rata-rata berukuran panjang sekitar 30 cm dengan berat sekitar 3,5-4 kg meriam tangan tertua berasal dari tahun 1288 ketika pasukan China menyerang perkemahan bangsa Mongol beberapa bom kuno juga ditemukan di rentuhan kapal lepas pantai Jepang yang berasal dari tahun 1281 dalam penyerangan Mongol ke Jepang Mongol kemudian menggunakan meriam dalam penyerangannya ke perbatasan India dan Timur Tengah Kerajaan India mengenal serbuk mesiu pada akhir abad ke-13 ketika Mongol menguasai separuh bagian dari India Tertulis dalam Tarikh Ifirista sekitar 1606-1607 bahwa kedatangan putusan dari pembina Mongol Hulegu Khan disambut dengan pertunjukan pyroteknik atau pertunjukan api yang spektakuler dalam kedatangannya didilhi pada tahun 1258 peralatan serbuk mesiu yang pertama kali dikenalkan di India dan Cina adalah roket yang bernama Hawaii atau dengan nama lain Ban roket ini digunakan sebagai peralatan perang di akhir abad ke-14 dan seterusnya oleh Kesultanan Delhi dan Kerajaan Bahamani senjata api dengan nama Topo Tufak juga berada di Kerajaan India tepatnya Wijaya Negara sejak tahun 1366 sejak saat itu penggunaan serbuk mesiu dalam peperangan tersebar ke seluruh India seperti dalam penyerbuan Belkaum di tahun 1473 oleh Sultan Muhammad Shah Bahmani pedagang Persia yang sering berdagang di India mulai tertarik dengan serbuk mesiu mereka mengenalnya dengan garam Cina dan mengenalkan serbuk mesiu pada Kerajaan Arab di kemudian hari Kerajaan Arab mengadopsi serbuk mesiu dan mulai memasukkan meriam beserta meriam tangan ke dalam pasukan militernya bukti rekam secara tertua dalam penggunaan meriam tangan di Arab berasal dari manuskrip abad ke-14 namun menurut sejarawan Ahmad Y. Al-Hasan manuskrip ini adalah salinan dari manuskrip yang lebih tua dan memberitakan penggunaan meriam tangan oleh dinasti Bahri Mamluk pada pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 peneliti Arab Hassan Al-Ramah menuliskan dalam bahasa Arab di buku Al-Furwi Syahwa Al-Munasib Al-Harebsia mengenai resep dari serbuk mesiu instruksi pemurnian salpeter dan deskripsi pembakaran serbuk mesiu Al-Ramah dalam tulisannya banyak menyebutkan salpeter sebagai salju Cina kembang api sebagai penuh Cina dan roket sebagai panah Cina tulisan-tulisan ini ditulis pada pertengahan abad ke-12 Kerajaan Arab kedepannya menggunakan meriam dan meriam tangan dalam penyerbuannya ke Eropa di abad ke-13 seperti yang terjadi pada penyerbuan Konstantinopel di abad ke-15 Pada abad ke-13, para pedagang Arab membawa serbuk mesiu ke Indonesia Pada saat itu, kerajaan Indonesia mulai mempraktekan serbuk mesiu untuk membuat meriam tangan yang dikenal sebagai jetbang dan lantaka Perkembangan dari kedua senjata inilah yang nanti menjadi sikal bakal meriam untuk menghalau bangsa Portugis dan Spanyol yang datang di Indonesia Kita akan bahas lebih lanjut mengenai penyebaran serbuk mesiu di Indonesia pada lain waktu Perkembangan serbuk mesiu di Eropa dimulai ketika bangsa Mongol mencoba menyerang Eropa menggunakan bom dan meriam tangan mereka Namun, bangsa Eropa mulai mempelajari lebih dalam mengenai serbuk mesiu ketika penyerangan Konstantinopel di abad ke-15 oleh kerajaan Turki Dalam kerajaan ini, kerajaan Turki menyerang kota Konstantinopel dengan serangan meriam yang melombakan tembok pertahanan kota Konstantinopel Pada saat inilah, bangsa Eropa mulai menyadari pentingnya serbuk mesiu dalam peperangan Bangsa Eropa kemudian mulai membuat meriam mereka sendiri untuk mempertahankan batin mereka dari penyerbuan bangsa lain Sampai pada pertengahan abad ke-15, penggunaan serbuk mesiu masih terbatas pada jenis-jenis meriam dan bom yang memiliki daya ledak tinggi namun tidak efisien digunakan karena masih memerlukan beberapa orang untuk mengoperasikan senjatanya Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa mulai menemukan arke bas senjata penembak yang ringan dan mampu menembus baju zirah Kemudian pada perkembangannya, ditemukanlah musket Arke bas dan musket memberikan pandangan baru dalam peperangan di mana senjata ini lebih murah dari baju zirah dan mampu menembus baju zirah dari kejauhan Namun pada saat ini, pengisian serbuk mesiu masih menggunakan sistem yang sama seperti meriam di mana prajurit masih harus mengisi mesiu terlebih dahulu ke dalam laras senjata kemudian menambahkan kain atau kertas sebagai tambalan udara kemudian mengasukkan proyektil lalu mengisi tambalan kedua dan kemudian baru mengisi serbuk pemicu Kemudian pada abad ke-19, penemu dari Swiss yang bernama Christian Schoenwein menumbahkan zat kimia di dapurnya dan menyekannya dengan celemek katun Karena basah, celemek itu kemudian digantung di atas kompor yang menyala untuk dikeringkan Namun tiba-tiba, celemek tersebut terbakar dan hampir tidak meninggalkan bekas pemakaran Dari kejadian ini, Christian meneliti zat ini lebih lanjut dan zat ini merupakan cikal bakal dari bahan peledak yang menghasilkan lebih sedikit asap daripada serbuk mesiu pada waktu itu Walaupun inovatif, bahan ini masih belum stabil dan masih sangat berbahaya Kemudian pada akhir abad ke-19, Alfred Nobel menemukan nitroglycerin Nitroglycerin ini mampu menstabilkan bahan peledak dan dalam perkembangannya menghasilkan kordite yang mampu dibentuk dalam segala bentuk atau ukuran serta mengurangi temperatur pembakaran sehingga meminimalisir erosi dan aus di dalam lara senjata Perkembangan dari kordite inilah yang sekarang dipakai oleh militer di seluruh dunia dalam pelurunya Dan itulah tadi secara singkat dari serbuk mesiu Perkembangannya mampu mengubah peta dunia dan merupakan salah satu penemuan penting bagi umat manusia Kami akan terus mencoba untuk mengelas hal-hal yang berhubungan dengan secara kemiliteran dunia Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kamu bisa mengikuti video terbaru dari kami Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya